Taktik perang yang dilancarkan oleh Hamas ke Israel disebut sama dengan yang dipakai oleh Korea Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staff Gabungan atau JCC Angkatan Bersenjata Korea Selatan alias ROG Armed Force pada evaluasinya pada selasa 17 Oktober. Militer Korsal itu meyakini bahwa ada hubungan langsung antara Korut dan Hamas di berbagai sektor. JCS menilai bahwa hubungan Korut dan Hamas mencakup perdagangan senjata, taktik, doktrin, dan pelatihan militer. Biaknya pun menyimpulkan bahwa Korut berkontribusi pada Hamas dalam mempersiapkan serangan skala besar dengan menggunakan taktik berbeda dari yang digunakan di medan perang sebelumnya. Hamas sebelumnya menggunakan taktik yang berpusat pada serangan tabrak lari dan terlibat dalam konflik skala kecil dan serangan roket. Namun selama akhir pekan lalu, Hamas melancarkan serangan tak terduga. Militan Palestina itu meluncurkan sejumlah besar roket untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Selain itu, Hamas melakukan serangan drone yang mengakibatkan hancurnya berbagai sistem pengawasan, komunikasi, dan pengendalian kebakaran di sepanjang perbatasan. Mereka juga melakukan infiltrasi multi-front dan melakukan serangan melintasi laut, darat, dan udara. Sebelumnya, mantan Duta Besar atau Dubez Israel untuk Korea Selatan, Aktifator, menyebut bahwa Korut mengirim senjata ke Hamas untuk melawan Israel. Diduga senjata-senjata milik Korut sudah berada di Iran dalam waktu yang lama. Namun, kabar ini sempat dipantah oleh Korea Utara. Menurut Yong Yang, laporan tersebut adalah cara AS untuk mencari kambing hitam baru atas konflik yang terjadi di Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!